Saya Teddy Indrawijaya, pangkat letenan 1. Saya alumni Akademi Militer tahun 2011. Saya Syarif Muhammad Fitransa, pangkat saya Inspektur Polisi tingkat 1. Saya alumni Akpol tahun 2012. Kami diseleksi dari masing-masing angkatan, darat laut udara, polisi. Kemudian saya terpilih, mewakili TNI. Kemudian Syarif yang dari kepolisian. Tidak ada sama sekali, mas tidak terpikirkan. Mimpi saja tidak pernah. Kalau Paswampres, pengamanan. Kalau kita kegiatan Bapak sehari-hari, sehingga Bapak bekerja lancar dan nyaman. Bapak Presiden memang tinggal di Bogor. Dan dari Bogor ke Jakarta itu 1 jam, mas. Bila take off jam 8, otomatis berangkat dari sini jam 7, ataupun sebelumnya. Jadi kalau kumkar Bapak, tidak hanya di satu kota, satu komitsi. Jadi Bapak itu pernah, mas, paginya itu terbang ke Aceh. Setelah ke Aceh itu ke Banjarmasin. Setelah itu lanjut, Bapak terbang ke Halmahera, Maluku Utara ya. Setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan Jalan Teras Papua. Jadi selama 5 hari, satu hari satu provinsi. Pertama tiba di kota tujuan, ya macam-macam. Bisa dimulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar, sertifikat tanah, atau perkesemian, atau peninjauan. Nanti break-nya saat makan siang. Kemudian biasanya kalau makan siang setelah sholat juhur, Bapak akan sholat juhurnya mampir dulu ke masjid terdekat. Dari pagi sampai malam. Kemudian kelar acara bisa jam 9, jam setengah 10. Pasti saat tiba di hotel, itu Bapak tidak serta-merta istirahat. Pasti justru itu Bapak memikirkan yang lain. Bukan hanya memikirkan kungker, memikirkan ada kegiatan apa di nasional, kemudian mungkin di internasional ada apa. Kemudian Bapak telpon sini, telpon menteri ini, telpon pejabat ini. Banyak kegiatan yang tak terduga ya. Baru turun dari pesawat, yang seharusnya tadi istirahat, karena tadi melewati mall, tiba-tiba saya pengen ke situ. Bapak nyampaikan seperti itu, sampai di hotel, ke situ. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat, karena Bapak pasti gembira, ketawa. Kemudian salam-salam itu menurut saya yang membuat Bapak istirahat, karena bahagia di situ, bersapa, canda, tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Bapak itu orang yang pendengar. Apalagi kalau dengan masyarakat, Bapak kalau dengan masyarakat itu benar-benar dengarkan, kata-perkata, kira-kira butuh apa masyarakat tersebut. Bagi rakyat kecil, rakyat yang sudah jauh datang, mungkin 3-5 kg, mereka minta foto dengan presiden, kita fotokan, lalu nanti Bapak ngecek, fotonya jelek, fotonya ngeblur, dibalikin lagi HP-nya ke saya, saya fotoin lagi, sampai fotonya bagus. Lalu Bapak ucapkan, nih, terima nih fotonya, bagus, kata Bapak. Itu rakyat dah, senangnya dah luar biasa. Menurut saya itu hal yang kecil, tapi luar biasa. Kalau lagi sendiri, ataupun sudah selesai kegiatan, nonton Youtube, baca berita, ataupun menggunakan sosmed Bapak, bacain pesan-pesan direct message yang dikirim masyarakat itu, Bapak baca loh, Mas. Jadi, kadang-kadang, oh ini, apa nih, coba dicek benar nggak keluhannya, itu yang dikirim tadi itu. Kalau saya dipanggil nama, pangkat belum tinggi juga, tapi sudah dipanggil nama oleh Presiden, itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Saya diucapin terima kasih, Mas. Banyakin. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Bagi saya itu, senang banget gitu, Mas. Yang pastinya sebagai Presiden Republik Indonesia, memimpin 260 juta penduduk, nggak gampang. Tapi beliau juga bisa memberikan contoh sebagai Bapak bagi keluarga beliau, ya sebagai family man. Bapak itu banyak, Mas, idenya. Iya, unpredictable. Terima kasih.